Halo, Kofrens. Pada soal ini, Tina mendapatkan hadiah karena menjadi juara kelas. Hadiah yang diterima Tina ini berbentuk kupus, ya, Kofrens, seperti ini kotaknya. Nah, diketahui juga, nih, Kofrens, bahwa volume hadiah tersebut berarti volume kupus, ya, yaitu 17.576 cm kubik. Kira-kira berapa panjang rusuk hadiah yang berbentuk kupus tersebut? Wah, Kofrens, yuk kita hitung bersama-sama, ya. Untuk menghitung panjang rusuk hadiahnya, ingat tadi bentuknya adalah kupus, maka untuk panjang rusuknya itu adalah yang sebelah sini, ya, Kofrens. Dan rusuk kupus itu panjangnya sama semua. Jadi, bisa kita lihat, nih, yaitu bahwa volume kupus itu adalah rusuk, dikali rusuk, dikali rusuk, ya, Kofrens. Nah, biar memudahkan rusuknya, kita simbolkan dengan R, ya. Dan dari rumus ini bisa langsung kita masukkan, nih, Kofrens. Volume kupus atau volume hadiahnya tadi adalah 17.576, ya. Dikalikan rusuk, R, dikali R, dikali R, ya, Kofrens. Berarti sama saja, nih, 17.576 sama dengan R kali R kali R. Perkalian suatu bilangan sebanyak tiga kali dengan dirinya sendiri. Wah, berarti pangkat, ya, Kofrens. Kita tulis R pangkat 3. Nah, Kofrens, sekarang kalian fokus, nih, coba perhatikan. Kita tadi diminta untuk mencari rusuknya saja, ya. Padahal di sini kan R pangkat 3. Maka, karena di sini adalah sama dengan tandanya, berarti ruas kiri di sini akan sama dengan ruas kanan R pangkat 3. Artinya untuk mencari R atau rusuknya, kita akan akar pangkat 3 kedua ruas, ya, Kofrens. Sehingga di ruas kiri akar pangkat 3 dari 17.576, nih, Kofrens. Kita tulis, ya, berarti di sini akar pangkat 3, 17.576. Sedangkan ruas kanannya berarti akar pangkat 3 dari R pangkat 3. Nah, Kofrens, karena di sini akar pangkat 3 dari R pangkat 3, itu adalah R itu sendiri, ya. Kita tulis R. Nah, sekarang tinggal yang di sini, nih. Akar pangkat 3 dari 17.576. Yuk, kita akap sama-sama, ya. Pertama, di sini tentu akan kita bagi menjadi 3 bilangannya, Kofrens, dari belakang. Berarti kita kasih pembatas di sini. Nah, sekarang coba, Kofrens, perhatikan di bagian yang depan ini. Kita akan cari bilangan pangkat 3 yang mendekati atau sama dengan 17. Nah, Kofrens, kita bisa gunakan bantuan, yaitu bilangan pangkat 3, ya. Berarti akan kita cari, nih. Bilangan yang jika dipangkat 3 akan menghasilkan atau mendekati 17. Nah, ternyata yang memenuhi adalah hanya 8, ya, Kofrens, yaitu 2 x 2 x 2. Karena kalau 27 sudah melebihi. Wah, Kofrens berarti untuk hasilnya nanti adalah depannya mesti 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita ketemu yang bagian depan, nih, Kofrens, Kita perhatikan di bagian yang belakang, 576. Namun, kita cuma perhatikan yang bagian satuannya, ya. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasil satuannya, ini 6, Kofrens. Nah, coba kita lihat di tabel. Ya, yang belakangnya 6, yaitu adalah cuman 6 x 6 x 6. Berarti bisa kita tulis, nih, Kofrens. Bagian belakangnya ini kita tulis 6. Dan, selesai ini merupakan hasil akarnya. Nah, Kofrens berarti sudah bisa kita tentukan, ya, Bahwa R-nya ini tadi adalah hasilnya 26. Dan ini merupakan jawabannya, yaitu panjang rusuknya 26 satuannya cm. Yeay, kalian hebat, nih, sudah berhasil menyelesaikan soalnya. Semoga belajar terus, Kofrens.